Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menilai ada janji kampanye dari para calon presiden yang berbahaya bagi masa depan Indonesia. Ya, SBE menegaskan dirinya dan Partai Demokrat tidak akan mendukung capres tersebut. SBE mencontohkan janji kampanye yang membahayakan masa depan Indonesia adalah dengan menyatakan akan menasionalisasi atau mengambil alih semua aset asing. Hal itu dinilai akan berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia. Dan berikut cuplikan wancar SBE yang diunggah di Youtube. Yang jelas saya dan saya kira rakyat tidak akan memilih seorang calon presiden kalau tidak yakin bahwa yang dijanjikan itu bisa dilaksanakan tidak terlalu muluk-muluk dan kemudian yang dilaksanakan itu membaham manfaat yang nyata bagi kita semua. Saya ambil contoh begini ya, kalau kita dengarkan janji-janji kampanye selama ini menurut saya ada yang berbahaya. Misalnya, kalau seorang capres mengatakan kalau saya jadi presiden semua aset asing akan senasionalisasi, kita ambil alih, begitu saja. Barangkali yang mendengar retorika seperti itu sebagian, wah ini hebat ini, pemimpin berani, pemimpin tegas, begitu. Itu nasionalismenya tinggi. Tetapi, kalau yang persangkutan menjadi presiden, semua aset dinasionalisasi yang perjanjiannya sudah sejak era Bung Karno, Pak Harto, hingga sekarang ini. Maka, hari ini dilakukan nasionalisasi semua aset asing di Indonesia, besok itu kita dituntut di pengadilan, arbitrase, lusa kita bisa kalah. Kalahnya itu akan memporak-porandakan perekonomian kita, dampaknya akan sangat dahsyat. Oleh karena itulah, menurut saya kalau memang ada seorang capres yang bersikukuh bahwa akan melaksanakan nasionalisasi, semua aset di Indonesia ini saya tidak akan memilih.